Sebenernya gak cek cok juga sih ya Paling diskusi aja Dibawa ketawa aja Gimana kalau kayak gini gitu Seru juga ini kayak gini Seru sih diskusinya Tapi ini meminta pendapat dari orang lain juga kah? Atau full hanya dari kalian saja? Kita berdua aja Pada saat itu kita emang lagi berdua doang sih menulisnya Artinya lagu ini lahir dari Originalitas Dari El dan juga Timothy ya Mau congratulation dulu Karena ternyata menurut risetnya tim program Ada salah satu lagu kalian yang hits Di 180 juta pendengar Wah Congratulations Ini lagunya apa sih yang Sampai didengar 180 juta kali Mungkin boleh cerita sedikit nih Itu lagu pertama kita ya Yang kita keluarin di tahun 2018 Pada saat itu kita masih Umur 17 tahun Pas nulis lagu ini dan rilisnya Dan gak tau Gak tau bakal kayak gini Dan sampai sekarang ada Kurang lebih ya 180 juta Namanya Resah Jadi Luka Resah Jadi Luka Tapi pertama kali Langsung ada yang menghala nafas Tapi kalau ngomongin soal lagu yang hits Sampai 180 juta listeners ini Waktu itu pertama kali tau Dari mana sih siapa yang ngasih tau Ataukah kalian pas lagi ngecek Eh kok udah nyampe 180 jutaan yang dengerin Kalau udah di angka segini sih Kita emang tiap hari ngecek sih Karena memang tiap pagi kita sama tim selalu ngecek Angka-angka grafiknya berapa Tapi kalau awal Awal bisa seperti ini Pas itu pecahnya di tiktok Tapi anehnya kita gak punya tiktok pada saat itu Iya kita gak main tiktok Jadi bukan buat kita yang ngegerakin Bukan kita yang promoin Emang orang-orang yang pake lagunya di tiktok Dan selang 2 tahun ya berarti Rol ya Maksudnya gak habis rilis langsung masuk tiktok gitu Iya jadi 2018 rilis Pecah di tiktoknya itu 2020 Akhirnya semenjak itu main tiktok sekarang Emang-angang Jadi promoin tiktok Karena ternyata lagunya sangat bisa diterima oleh masyarakat-masyarakat tiktok gitu ya Iya betul Oke ini juga ngomongin soal lagu yang bisa mencapai 180 juta Semoga lagu yang satu ini juga bisa mencapai The nextnya 180 juta Bahkan lebih Mungkin boleh dikenalkan nih sama sahabat sonora Bahwa lagu baru apa sih di siang kali ini Jadi lagu terbaru dari Daun Jatuh Yaitu Kini Yang tadi udah sempat kita singgung juga Menceritakan tentang penyesalan, penantian Dan pengungkapan penyesalan dari sisi cowok Telah melakukan kesalahan Dan berharap lagi untuk bisa balik kepada cewek tersebut Kayak gitu Waduh ini Ceritanya dari hati banget ya Emang ya Ada yang menyesal sama seseorang Tapi Dapat feedback apa sih ketika lagu ini rilis Mungkin dari keluarga atau dari teman-teman Dari keluarga dan teman-teman sih Seperti biasa ya Support-support aja Cuma kalau dari pendengar-pendengar kita Terlebih di tiktok gitu ya Komennya pada nyerang kita kayak Gara-gara lu nih bang Jadi ingat lagi Kayaknya hidup gue tadi baik-baik aja Sebelum buka tiktok lu Pada hamparan hijau yang mau minta pertanggung jawaban Nah sekarang Tapi membuat satu lagu ini butuh waktu berapa lama sih Dan sebenarnya lagu ini inspirasinya datang dari mana? Lagu ini itu adalah lagu pertama yang kita coba menggunakan metode baru dalam menulis Yaitu kita membuat skenario dulu di kepala kita Jadi sama-sama kita sepakat jalan ceritanya seperti apa Jadi kita kayak bikin skenario gitu Bikin film di kepala kita Nanti udah jadi Udah kita sepakat Baru kita membuat musik yang sekiranya bisa menemani si skenario itu Muncullah lagu kini Karakternya artinya dibuat dulu Ini menarik banget nih Ini waktu berandai-andainya berapa lama nih Menyamakan persepsi Seperti apa skenario yang ada di kepala kalian Kan gak gampang ya Kalau gak salah abis kopi 2 sama risol 4 ya Ingatnya itu Kalau ingatnya itu kopi dan risol Plus martabak Martabak yang lagu selanjutnya Kita simpan senjata Kita simpan dulu ya Tapi waktu itu pas Menyamakan skenario sempat ada perbedaan gak sih Cek-cek misalnya Enggak ah kayaknya skenario nya bagusan begini menurut gue Dan gimana akhirnya kalian bisa menemukan titik tengahnya Sebenernya gak cek-cok juga sih ya Paling diskusi aja Diskusi aja Kayak dibawa ketawa aja Gimana kalau kayak gini gitu Eh iya seru juga nih kayak gini gitu Seru sih diskusinya Proses diskusinya Tapi ini meminta pendapat dari orang lain juga kah? Atau full hanya dari kalian saja? Kita berdua aja Pada saat itu kita emang lagi berdua doang sih menulisnya Wah artinya lagu ini lahir dari originalitas Dari El dan juga Timothy ya Dan rencananya buat lagu ini Mau kalian produksi seperti apa sih ke depan Ini apakah akan dibuat versi MV nya sudah ada kah? Ada visualizer di Youtube Oh ini bisa ditonton di? Di Youtube kita At Daun Jatuh Music At Daun Jatuh Music Dan ini rencananya akan diproduksi di vinyl kah? Atau misalnya dibuat seperti apa? Sejauh ini belum ada rencana Cuma gak menutup kemungkinan sih Kita bisa merilis fisik, vinyl, seperti itu Sampai jumpa 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 Terima kasih.